Intro Dilansir dari Riau Buk Baret Merah Terancam Pecah Ini pesan dan Jen Kopassus Komandan Jendral Kopassus Mayor Jendral TNI Inyoman Kantiasa kembali mengeluarkan seruan bagi keluarga besar Kops Baret Merah atau Kopassus Apa isinya? Selaku dan Jen Kopassus, saya menghimbau kepada warga Kops Baret Merah Agar kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan Tegasnya, di setelah acara bakti sosial Kopassus di lapangan Letkol Purnawirawan Injon Jambi Perumahan Purnawirawan Kopassus Pelita 1 Silaturahim Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Sebagai warga negara, silahkan berpolitik, pesta demokrasi Tapi sebagai Kops Baret Merah, tetap jagalah persatuan dan kesatuan Serta nama besar Satuan Kopassus ini Tegas mantan kesedam cenderawasi itu kepada Indopos Prajurit Baret Merah untuk berpegang teguh pada standar profesionalisme yang tinggi Dalam menghadapi polemik pemilu Sebagai prajurit TNI yang profesional, setiap prajurit Kopassus wajib memegang teguh rantai komando Dalam setiap ucapan, sikap, dan tindakan Apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh Kopassus harus berdasarkan perintah tegak lurus Yang disampaikan melalui garis komando Ujar mantan komandan Sat Satuan 81 Kopassus itu Memang perlu diketahui bahwa sejumlah mantan perwira tinggi Kopassus terjun ke politik Dengan mendukung dua kubu, baik Paslon Jokowi Ma'ruf maupun Prabowo Sandi Mantan-mantan jenderal berkualifikasi komando yang mendukung Jokowi Antara lain, Riam Rizat Ria Kudu, Agum Gumlar, Luhut Bin Sar Panjaitan, Wiranto, Hendro Priyono, Subyagyo HS, Mukh DPR, Lodevik F. Paulus, Hinsa, Siburian, dan sebagainya Kemudian dari Prabowo juga ada mantan dan jenderal Kopassus termasuk Prabowo sendiri Ada diantaranya juga mantan dan jenderal Kopassus Joko Santuso, Gatot Nurmantio, Agus Sutomo, Sunarko, Yunus Yosfiah, dan sebagainya Dan saat ini, Sunarko tengah menghadapi proses hukum Lantaran diduga menyelundukkan senjata yang disinyalir akan digunakan dalam aksi di kantor KPU dan Bawaslu pada 22 Mei lalu Sementara itu, Kubu Prabowo juga masih mengajukan gugatan ke MK Terkait penetapan hasil penghitungan dan perolehan suara Pilpres tingkat nasional Dan menjadi gejolak juga diantara Purnawirawan-Purnawirawan anggota jenderal-jenderal Kopassus tersebut Terima kasih telah menonton!